Intro Apakah Anda mengenal buah satu ini? Ketika masih memiliki wujud segar di pohon seperti ini, mungkin sebagian dari kalian belum mengenalinya. Mari kita berpindah ke ruang produksi. Bagaimana? Sudahkah kamu mengenalinya? Ya, ini adalah kacang almon. Almon atau pronus dulcis merupakan tanaman asli dari Timur Tengah. Buahnya sebenarnya bukan merupakan kacang, namun merupakan buah berbiji yang terdiri dari kulit luar yang diselubungi cangkang keras. Namun kebanyakan dari kita menyebutnya dengan sebutan kacang. Kacang almon merupakan salah satu kacang termahal di dunia setelah pistasio. Kita mungkin sering menjumpainya di beberapa varian coklat dan juga es krim, namun jarang melihatnya yang masih utuh. Selain memiliki rasa yang nikmat, kacang almon ternyata juga memiliki banyak kandungan nutrisi di dalamnya. Harga almon termasuk mahal karena produksi almon yang sangat bergantung pada iklim. Ketika cuaca dingin, pohon almon tidak aktif berproduksi. Karena permintaan pasar almon yang begitu tinggi, membuat banyak negara di luar Timur Tengah ikut menanam pohon almon dalam skala industri. Salah satunya adalah Australia. Pada liputan kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanian almon di Australia, tepatnya di dekat Carwap di Northern Victoria. Australia telah menanam almon senilai hampir 1 miliar dolar dalam satu tahun. Dan terus berusaha untuk meningkatkan jumlah produksinya, hingga 50 persen dalam lima tahun ke depan. Di Australia terdapat lebih dari 15,4 juta pohon almon yang ditanam di empat negara bagian. Dan pertumbuhan industri almon yang tiada henti tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Pohon almon dapat tumbuh baik pada 800 hingga 3.500 meter di atas permukaan laut. Iklim terbaik untuk pohon almon adalah iklim mediterranean dengan musim panas yang hangat dan kering, serta musim dingin yang sejuk dan basah. Suhu optimal untuk pertumbuhannya adalah 15 derajat celcius hingga 32 derajat celcius. Dan kuncup pohon membutuhkan suhu dingin antara 250 hingga 600 jam di bawah 7,2 derajat celcius untuk mematahkan dormasinya. Sedangkan tanah terbaik untuk menanam almon adalah tanah berlempung dengan dry nasel yang baik, dengan pH tanah yang optimal adalah 7 hingga 8,5. Karena pohon almon adalah pohon tahunan dan bukan tanaman semusim sehingga pembajakannya tidak membutuhkan merata seluruh ladang. Petani hanya perlu membajak tanah dalam barisan tertentu dengan jarak antara barisan adalah 5,5 hingga 7,5 meter untuk mempermudah perawatan dan juga pemanenan di kemudian hari. Kemudian traktor membuat galian untuk membuat dry nasel yang diteruskan dengan pemasangan selang-selang irigasi tetes. Perlu kalian tahu, walau tanaman almon berasal dari Timur Tengah, tanaman ini membutuhkan banyak air untuk menghasilkan almon dengan produksi maksimal. Setiap 1 hektare dapat mengkonsumsi air 11 hingga 14 megaliter per hektare. Jumlah ini setara dengan kebutuhan pertanian jeruk. Untuk memaksimalkan penggunaan air, petani dapat mengolah tanah untuk dapat menyimpan air lebih lama dan juga penggunaan sensor pohon dan sensor saluran irigasi tetes yang dipasang pada sistem pengairan almon. Dengan cara ini, petani dapat menghemat 10 megaliter per hektare. Sementara itu, pada devisi pembibitan, pohon almon dibudidayakan dengan teknik kultur jaringan. Walau almon dapat diperbanyak dengan cara vegetatif melalui bijinya, namun teknik kultur jaringan adalah pilihan terbaik untuk skala industri. Selain dapat menghasilkan bibit pohon almon dalam jumlah banyak dalam satuan waktu, teknik ini juga menjamin bibit unggul yang diperoleh dari sifat unggul induknya. Bibit almon ini dapat ditanam di ladang setelah memiliki tinggi antara 30 hingga 40 cm. Sehari sebelum penanaman, sistem irigasi mulai dihidupkan untuk menyiapkan kelembaban tanah. Setiap satu baris dilayani oleh satu selang irigasi tetes. Bibit tanaman ditanam di dekat sensor dan lubang selang irigasi tetes. Selanjutnya, petani perlu melakukan pemangkasan dan pelatihan pohon almon sebelum masa produktif. Pemangkasan dilakukan untuk mengatur bentuk pohon dalam perkembangannya. Panduan arah pemangkasan ditentukan oleh perusahaan meliputi jumlah cabang, jarak dengan permukaan tanah, dan juga arah pertumbuhan cabang. Hama yang perlu diwaspadai pada tanaman almon adalah hama dan penyakit saat tunas almon malam. Masih kecil dan juga saat musim bunga. Terlebih lagi pada embun beku awal atau akhir pergantian musim. Dibutuhkan waktu sekitar 3 tahun bagi pohon almon untuk menghasilkan panen pertamanya. Sedangkan untuk menghasilkan kacang secara maksimal adalah 7 tahun. Dimana pada umur ini, pohon almon dapat menghasilkan sekitar 9,2 ton per hektare dengan cangkangnya. Atau sekitar 3,2 ton bersih biji almon. Sedangkan sisanya adalah skam dan cangkang yang digunakan untuk pakan ternak, kompos, mulsa, dan bioka. Namun sebelum musim panen yang menyenangkan ini, tantangan lain bagi petani almon adalah saat musim bunga. Walau menyuguhkan pemandangan yang menenangkan saat musim berbunga, namun bagi petani pada saat berbunga ini adalah saatnya berkompetisi dengan para petani almon untuk mendapatkan akses peternak lebah madu untuk meminjam jasanya dalam melakukan proses penyerbukan. Karena banyaknya petani almon dan musim bunga yang serentak, membuat peternak lebah harus membagi tenaga pekerja lebah ini untuk berburu dengan waktu melakukan penyerbukan. Jika petani tidak mendapatkan akses dari peternak lebah, petani tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal pada musim panen kali ini. Umumnya dibutuhkan 5 hingga 10 kotak rumah lebah per hektare, tergantung kelebatan bunga dari pohon almon. Bunga ini hanya akan bermuncul di awal musim semi dan berlangsung hanya sekitar 13 hingga 16 hari saja. Setelah penyerbukan berhasil, bunga ini akan berubah menjadi bakal buah dan terus menuak. Almon yang siap dipanen adalah almon yang telah berubah warna dari hijau menjadi kuning dengan adanya retakan pada bagian kulit. Proses pemanenan ini dibagi menjadi dua cara. Pertama, pemanenan almon pada pohon yang masih pendek pada umur awal produksi antara 3 hingga 5 tahun. Pada kondisi ini, petani akan menggunakan traktor harvester, yaitu mesin yang sama yang digunakan untuk memanen zaitun dan pistasio. Mesin harvester ini akan berjalan di antara pohon, menggoyangkan pohon dan menyalurkannya ke penampung pada kedua sisi mesin ini. Selanjutnya, setelah penuh, kacang akan dipindahkan ke truk pengangkut. Sementara itu, pada cara kedua adalah pemanenan yang dilakukan untuk pohon almon yang sudah berumur puluhan tahun dan memiliki cabang yang sudah berkembang, di mana mesin pertama sudah tidak bisa berjalan melewati di atas pohon almon. Petani akan menurunkan mesin ini untuk menggoyangkan pohon almon dan membiarkan almon yang sudah tua untuk berjatuhan. Setelah semua pohon digoyangkan dan almon sudah berada di atas tanah, selanjutnya mesin penyapu ini akan mengumpulkan almon di tengah-tengah antara barisan pohon almon. Dan akhirnya, traktor akan menarik serangkaian mesin yang akan mengambil almon ini kemudian menampungnya pada barisan bak penampung pada bagian belakang. Selama proses pemanenan ini, almon akan dikumpulkan di tengah lapangan untuk menunggu waktu pengangkutan secara serentak. Hal ini dilakukan karena perjalanan almon ini dari perkebunan ke pabrik pengolahan sangat panjang. Hasil panen ini akan dibawa dengan truk dan menempuh jarak hingga 580 km untuk sampai ke pabrik pengolahan untuk dikupas di Lyrup dekat Randmark di wilayah Riverland, Australia Selatan. Kemudian di tempat ini, almon akan dibersihkan dan dikupas. Selanjutnya, almon akan dikemas dan siap untuk didistribusikan ke pabrik makanan selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.